Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar kalian semuanya hari ini? Kalian mungkin agak sedikit heran ya, karena hari ini aku gak ada di dalam studio kayak biasanya, karena aku lagi di rumah temen aku, tapi aku nyempet-nyempetin untuk membuat konten, karena gatel aja ini mulut, karena udah gak ngonten beberapa hari. Banyak sekali update-update-update seputar drama Miss Grand International 2024, antara lain adalah Miss Ghana yang ternyata gak diduga-duga menjuri perhatian publik di Thailand, mulai beberapa hari yang lalu karena kemiripan foto dari dia dengan sosok pahlawan yang ada di Thailand. Menurut aku ini menarik ya, karena memang Ghana ini sedari awal sebenarnya sudah menjuri perhatian karena drama-drama yang dia bawa dari negaranya. Mungkin ini disebabkan karena dia itu adalah sosok yang sangat berkeinginan keras untuk mengikuti ajang Miss Grand International, tapi di sisi lain dukungan dari negaranya juga mungkin kurang, tapi aku juga gak tahu kenapa. Kemarin kita sempat melihat sebuah video, dia diberikan sejumlah uang oleh panitia dari Cambodia, waktu masih berada di Cambodia. Mungkin juga nih, drama-drama seperti ini yang menarik perhatian Papa Nawat juga, yang menentukan apakah Ghana bisa melaju lebih jauh lagi. Karena memang biasanya Miss Grand adalah Miss Grand, sebuah kompetisi yang lain daripada yang lain, di mana di sini juga ada sisi-sisi drama yang harus diperhitungkan, yang kemungkinan bisa membawa nama sebuah negara atau seorang kontestan itu ke tingkat selanjutnya. Nah, bagaimana menurut kalian? Dan buat kalian yang baru saja bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang. Mungkin kalian baru saja menemukan channel ini. Buat kalian yang sudah setia bersama saya 4 tahun belakangan dari tahun 2020, saya ucapkan terima kasih banyak. Ada 150-an lebih ya di sini ada subscriber baru, saya ucapkan selamat datang. Buat kalian juga yang belum mampir, mungkin ke playlist aku yang lain selain beauty pageant, silahkan mampir dulu. Kemudian ada juga yang menarik dari dress yang dikenakan oleh Nova Liana. Nah, siapa lagi kalau bukan super Nova kita yang akan kita bahas, di mana dia juga memakai sebuah gaun berwarna biru royal blue. Royal blue atau biru royal yang dipadu dengan manik-manik berwarna silver yang sangat menarik. Karya siapa lagi kalau bukan Ivan Gunawan. Selain daripada itu, kemarin waktu Grand Voice, walaupun Nova Liana belum memenangkan Grammy-nya, dia ialah Grammy-nya award-nya, tetapi ya nggak apa-apa. Toh ini hanya Grand Voice, kita tetap punya harapan yang sangat besar terhadap Nova Liana. Di mana saat Grand Voice juga dia mengenakan sebuah dress yang sangat cantik berbahan sifon, ada detail pita di sebelah bahu sebelah kanannya dia, berwarna keping-pingan yang juga karya dari Mas Ivan Gunawan. Tapi aku paling suka sama dress Ivan Gunawan yang berwarna hitam putih garis-garis, apalagi saat dipadu dengan bunga yang dirangkai untuk kalungnya waktu selama datang, waktu dipakai di acara gala dinner, di acara sebuah dinner di sebuah malam gitu, kemarin waktu Miss Grand International. Aku suka banget karena di situ dia kelihatan super cute, kayak artis-artis Hollywood tahun 50-an atau 70-an, mungkin 60-an lah ya kalau tren-trennya seperti itu. Dan di situ Nova kelihatan sangat-sangat cute, super cute, walaupun nggak se-cute Barbie asal Myanmar yang terus diperbincangkan, walaupun konon dia, konon katanya tidak make up dirinya sendiri, gosipnya ada yang mengatakan bahwa Miss Grand Myanmar ini membawa make up artis sendiri yang dibawa dari negaranya. Apakah ini akan mempermasalahkan nilainya nanti kelak? Dan yang lebih menarik lagi adalah ada sebuah dress karya Mas Tuan Gunawan yang disebut-sebut hanya memakan waktu satu malam. Ini Mas Tuan Gunawan ini mungkin keturunannya Bandung Bondowoso ya, bisa bikin candi dalam waktu satu malam. Tapi di sini gaunnya sangat menarik kalau menurut aku. Kenapa menarik? Selain satu malam, ini juga memakai teknik yang cukup melibatkan banyak seorang. Ya iyalah, warnanya yang begitu menarik. Ini adalah dari renda, kalau aku lihat dari renda yang dikombinasi dengan kristal-kristal dan dikroyok oleh massa di butiknya Mas Tuan Gunawan, tapi kok ia selesai dalam waktu satu malam. Dan sangat menarik ini menjadi sebuah cerita di Miss Grand International tahun ini. Oke, kalau menurut kalian gaunokaliana yang mana yang bisa menjadi perhatian kalian kalau aku yang garis-garis hitam putih itu. Super cute banget. Apakah kalian setuju dengan penampilan Barbie dari Myanmar? Atau kalian lebih suka dengan penampilan babang kondam, Myanmar? Tanpa tunggu lama lagi, kita akan masuk ke second yang paling kita tunggu bersama, yaitu Sajen. Salam-salam Pajen untuk menyapa kalian di kolom komentar. Oh iya, sebelum aku menyapa kalian di kolom komentar, mungkin kalian bertanya-tanya, Darla ngomongnya kurang kenceng kali ini, kurang ceria, kurang apa? Ya iyalah, yang lain masih pada tidur. Nggak enak juga kalau aku teriak-teriak, oke? Dan disini aku ingin menyapa Dayat Dayut, katanya dia mengomentari sebuah video short aku. Kemudian kita lanjut aja dengan DSHM8PU. Harus yakin Nova Liana top 3, amin. Chandra Purwoko, Darla doain kakakku Nadia Purwoko ya, supaya dia mau join Miss Universe tahun depan. Oke, Chandra Purwoko, kita berdoa bersama-sama. Ada Juanda-Juanda, dia lakukan. Apa dia lakukan? Oh, dia berkomentar di video sejarah aku. Kemudian ada Edzan, Malaysia, yang benar saja Malaysia masuk top 20 aja susah. Ya kita doakan juga yang terbaik untuk Malaysia ya. Sudah bekerja keras sekali karena outfit tahun ini Malaysia, juga ada beberapa yang aku suka. Kecuali kemarin waktu press on aku kurang suka sama gaunnya. Mohon maaf ya fashion designernya, karena menurut aku harusnya underweernya itu warnanya senada aja kalau emang harus ditampakkan dari luar. Eliza-Elizabeth RT-nya Banyuwangi, amin. Al-Kafi, Jakarta, Indonesia. Seneng lihatnya semakin ke sini makin banyak PL yang netral and selalu support semua queen. Rocky Salon, amin. Rocky Salon semoga salonnya semakin laris ya. Oh iya, aku minta kalian kan di sini banyak nama-nama baru yang baru muncul. Aku minta kalian sebutkan dari kota mana ya, supaya aku tahu. Biasanya aku selalu kasih kalian judukan berdasarkan namanya masing-masing. Kayak Elisa-Elisa ini dari Banyuwangi, aku sebut dia Bu RT-nya Banyuwangi gitu ya. Rocky Salon ini dari kota mana nih, aku pengen tahu nih. Mohamad Yusuf. Lihat aja nanti hasilnya top 5 ga? Karena Mr. Nawat kenapa ini, bla 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 bla. Ya semoga winner lah, top 5 juga ga apa-apa. Suji Dodo, cucok katanya. Santi Salon, ini banyak yang buka salon di sini yang nonton aku ya. Santi Salon, salonnya dimana? Semoga laris ya. Dari kota mana ini Santi Salon? Maaf kalau bukan pageant, aku jujur jarang nonton video sampean mas. Oh gitu, kamu suka nonton videoku yang pageant-pageant aja, ga apa-apa. Roy Nastin, tetap dukung Nova, tapi kayaknya winner tahun ini antara India dan Myanmar. Oke, aku juga jagokan Myanmar dan India sih. Ferry Hermansyah, 637, menurutku winner bisa ada peluang karena pas ga. Karena PS ga cukup, yang penting attitude dan smart katanya. Darah, speaknya kurang moncer. Antohut, oh Antohut, suaminya Meli Guslo, ikut gabung boleh ya? Boleh dong Antohut, ada Mauraqin, amin katanya. Mauraqin dari kota mana? Antohut dari kota mana sebutin? Atif Diki, dia cemburu karena udah dapet 2 mahkota, makanya dia juga harus dapet mahkota. Ya iyalah, kita juga pengennya dapet mahkota semuanya ya. Dari kota mana kamu ngomong-ngomong? Dito Joshua, Soplen Nova terlalu strong, jadinya nampak galak. Ya kemarin makanya, tapi pas kesini-sini dia udah ga pake Soplen strong lagi ya. Kemudian ada Masya Birkli, amin, Masa, Masya Birkli. Bilang aja emang ga suka sama yayasannya. Kemudian ada Mohamad Arifin, kata Igun, kalau Nova sampai menang bakal jadi host country, amin aja dulu. Walaupun kemungkinannya mungkin kecil katanya. Rekan mau tanya sebenernya yang operasi-operasi Dimis ini maunya pemenangnya atau maunya Ivan Gunawan? Katanya ga tau, tanya aja sama mereka ya. Dari kota mana ini Rekan? Kemudian ada Andes, jani huta berat kok kecuali Sofia Rogan, semua top 5 semuanya 5 besar. Masya lupa tahun lalu Ritasnya juga 10 besar. Kemudian ada Almira Melly, tidak mungkin winner masuk top 5 aja kemungkinan. Oke, thank you banget sudah bersama saya disini menyimakkan video ini dari awal sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Mohon maaf ini kalau mungkin pencahayaannya kurang, tapi aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengeditnya supaya kalian tetap bisa menikmati video ini. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Salam semakin viral. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!